Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa seorang remaja putri asal kejamatannya lindung Kabupaten Sukabumi menjadi korban perdagangan manusia atau human trafficking di negara jiran Malaysia. Korban berangkat sepekan yang lalu, pamit kepada orang tuanya untuk bekerja melalui perkenalan dengan seseorang di Facebook. Remaja putri ini nekat berangkat ke Jakarta demi meningkatkan ekonomi keluarga. Korban berinisial AS berusia 16 tahun diketahui orang tuanya meninggalkan rumah pada 14 Agustus silam untuk bekerja menjadi pengasuh bayi di Jakarta melalui perkenalannya di media sosial Facebook. Anak kedua dari empat bersaudara pasangan Oden Permana dan Enok ini awalnya sempat berkomunikasi saat tiba di Jakarta dan dijemput oleh seseorang bernama Lia. Namun tiga hari kemudian sudah tidak ada lagi komunikasi dengan keluarga. Setelah mendapatkan informasi dari kepala desa setempat, pihak keluarga pun kaget karena pada 6 September kemarin, ES ditemukan telah berada di Malaysia dengan kondisi yang memprihatinkan. Dari video yang tersebar, ES diperlakukan tidak manusiawi karena tidur di ruang yang sempit dan disatukan dengan binatang. Saya heran, nah gimana kata saya ini orang di SMS tidak ada, di telepon tidak ada, ditanyakan yang bawahnya juga sama, tidak memberi kabar. Nah setelah itu, lama baru-baru nemu dari Bapak Kepala Desa, katanya anak tersebut ada di Malaysia. Orang tua ES, Oden mengatakan, saat ini ES telah diamankan di KBRI Malaysia dan berharap segera dipulangkan ke kampung halamannya. Budi Setiawan, Bandung TV